What's up Indonesia? Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya, Santita dari VOA Splash di Washington DC. Nah pemirsa, the year 2010 is almost over, tapi Hollywood tetap ngeluarin film-film box office yang keren banget. Contohnya, ayo kita lihat film drama yang berikut ini. Apa yang akan kamu lakukan bila duniamu hancur berantakan? Dan bagaimana kamu akan menatanya kembali? Russell Crowe dan Elizabeth Banks memerankan John dan Lara Brennan dalam film terbaru mereka, The Next Three Days. Yang bercerita tentang sebuah keluarga sederhana yang berantakan saat sang ibu dituduh sebagai pembunuh. Russell Crowe memerankan seorang profesor yang terpaksa harus melewati banyak rintangan demi menyelamatkan istrinya tercinta, bahkan mengorbankan dirinya untuk menjadi seorang kriminal. Setelah gagal di meja hijau, Brennan terpaksa harus mencari solusi lain. Ia harus merancang sebuah rencana untuk mengeluarkan istrinya dari penjara, kabur dari pihak berwenang, dan menemukan keberanian untuk merugikan nyawa hidupnya demi sang istri. Aduh, baru melihat trailernya aja udah bikin nangis ya, pemirsa. Gimana itu nasibnya, Russell Crowe ntar. Oke, pemirsa sebelum air matanya ini bakal mengalir, ayo kita lihat the latest news from Hollywood. Punya kesulitan dengan hal-hal detail? Tidak untuk Scarlett Johansson. Aktris Lost in Translation ini mengaku bahwa ia handal dalam membedah hewan saat dikelah tipa waktu SMP dulu. Pamela Anderson menulis surat ke Presiden Barack Obama untuk melegalisir semua jenis narkoba. Anderson percaya bahwa apabila semua narkoba legal, maka orang-orang akan mengurangi penggunaannya. Bintang Harry Potter Daniel Radcliffe akan berperan di teater musikal Broadway sebagai tukang pembersih kaca. Dalam pertunjukan How to Succeed in Business Without Really Trying, Radcliffe harus menari dan ternyata ia agak gugup karena tidak pernah menari sebelumnya. Brad Pitt akan menjadi orang pertama yang mengeluarkan film tentang 33 pemburuh tambang yang diselamatkan setelah terkubur selama 2 bulan di Chile. Perusahaan Plan B milik Brad Pitt telah membuat perjanjian lebih dari beberapa juta dolar untuk membuat film ini. PDD telah membuat heboh saat ia mengaku dirinya seorang vegan dan akan segera menikah. Ternyata pernyataan melalui Twitter ini tidak benar dan hanya diakibatkan oleh kebosanannya. Aduh emangnya selebriti itu kalau misalnya udah bosen, simpatnya jadi kurang kerjaan. Gimana sih? Nah oke pemirsa, yang pecinta musik jangan lupa untuk stay tune di BOA Splash karena tim BOA akan menjanjikan liputan spesial dari Los Angeles on the 2010 American Music Awards. Kita juga akan ikuti liputan khusus dari The Sweet Agnes Monika sebagai salah satu host internasional di sana. Sekian dulu dari saya Santita dan Yogi Laksono dari BOA Splash New Washington DC. Thank you so much for watching. We'll see you next time. Ciao!